Halo guys, kembali lagi bersama saya Jati Oleh tentang update terbaru dari Dunia MotoGP Valentino Rossi menunjukkan kemajuan pesat pada sesi tes promosim hari keempat di sirkuit Losail Gatar bersama tim barunya Peternas Yamaha SRT Valentino Rossi berserta para pembalap lain telah merampungkan rangkaian sesi tes promosim hari keempat di sirkuit internasional Losail Gatar tes promosim masih merupakan rangkaian persiapan menuju seri pertama MotoGP 2021 yang juga akan berlangsung di Gatar pada 28 Maret mendatang Hasilnya Zodoktor menunjukkan peningkatan, baik secara peringkat maupun catatan waktu Pada sesi tes keempat ini, Rossi menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 1 menit 53,993 detik Hasil ini tentu mengemerahkan bagi Valentino Rossi yang pada hari sebelumnya hanya bertengger di urutan ke-13 Valentino Rossi mengungkapkan beberapa rahasia yang bisa membuat performanya kian positif Rahasia pertama adalah pembalap berusia 42 tahun itu sudah cocok dengan setelan motor yang dipakainya Pertama-tama adalah setelan motor, kata Valentino Rossi Setelan Yamaha M1 Rossi mampu membuatnya percaya diri dan melaju lebih cepat lagi tatkala memasuki tikungan Kami menemukan solusi yang membuat saya lebih percaya diri untuk bisa di depan Saya bisa memasuki sebuah tikungan dengan lebih cepat lagi Ungkap Valentino Rossi Selain setelan, inovasi yang Yamaha Bawa, khususnya frame motor, juga membantu Valentino Rossi menemukan sentuhan terbaiknya Tidak hanya itu saja, kemajuan Valentino Rossi ini juga disebabkan karena dia melakukan banyak putaran selama tes per musim ini Semakin banyak kilometer yang saya lakukan, saya bisa mendapatkan lebih banyak hal Musim lalu saya kesulitan untuk membelokkan motor Sekarang saya bisa membalap dengan lebih baik lagi Dengan kemajuan ini, bisa membuat Valentino Rossi lebih kompetitif lagi pada MotoGP Gartar 2021 mendatang Sekian dulu berita update dari kami, nantikan update selanjutnya Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!